Menak Yakut bandingkan aturan speaker masjid dengan gonggongan anjing. CNN Indonesia, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antarumat beragama. Dia pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Kita bayangkan, saya muslim hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian terumah ibadah mereka, membunyikan tua selama lima kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya gimana? Kata Yakut di Pekan Baru Riau dikutip antara rabu. Contohnya lagi, misalnya tetangga kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan. Kita terganggu tidak? Artinya, semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, hujar Yakut menambahkan. Yakut menyatakan tidak melarang rumah ibadah umat Islam menggunakan pengeras suara atau toa. Namun penggunaannya, kata Yakut, harus diatur agar tidak mengganggu kehidupan umat beragama non-muslim. Dia menyatakan aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab menurutnya, Indonesia yang mayoritas muslim hampir di setiap daerah sekitar 100 hingga 200 meter terdapat masjid atau nusola. Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan nusola. Dalam surat ini, diatur penggunaan waktu dan kekuatan dari pengeras suara di masjid dan nusola. Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan agar tidak ada umat agama lain yang terganggu. Kita tahu itu syiar agama Islam, silahkan gunakan toa, tapi harus diatur. Diatur bagaimana volumenya tidak boleh keras, maksimal 100 desibel katanya. Yakut juga mengatakan, waktu penggunaan pengeras suara tersebut dapat digunakan juga perlu diatur, baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam atau luar masjid juga diatur. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis katanya. Yakut menyatakan, pengeras suara di masjid maupun nusola diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Selain itu menurutnya, niat menggunakan pengeras suara sebagai suara syiar Islam dapat tetap dilaksanakan, tanpa harus mengganggu umat beragama lain. Kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Dukungan atas ini juga banyak katanya. Bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Aduh bacot di kolom komentar.